Naik sleeper bus tadi mungkin Anda juga melewati salah satu kawasan atau daerah ini ada Kabupaten Cilacap ya yang memiliki sebuah objek wisata yang mengusung konsep katanya kekinian. Betul, berada tepat di atas sungai Seling. Tempat wisata kali Seling ini didominasi jembatan panjang yang terbuat dari bambu yang menarik untuk melakukan spot foto. Kali ini saya mengunjungi sebuah objek wisata yang mengusung konsep kekinian. Berada tepat di atas sungai Seling, tempat wisata kali Seling ini didominasi jembatan panjang yang terbuat dari bambu dan menarik untuk spot foto. Di sini pengunjung bisa menyusuri jembatan atau memancing ikan. Tepat di salah satu sudut jembatan terdapat miniatur Menara Eiffel sebagai ikon wisata objek wisata kali Seling. Menara Eiffelnya orang Cilacap ini namanya adalah kali Seling. Terbuat dari bambu-bambu yang dibuat oleh masyarakat Karangbenda dibuat menyerupai Menara Eiffel yang ada di kota Paris. Tuh lihat bentuknya, agak-agak mirip ya. Nah kalau sekarang ini kan kalau ngomongin tentang wisata itu, wisata berbau digital. Jadi banyak masyarakat yang sengaja datang untuk berwisata untuk mencari tempat berfoto dengan latar yang unik, menarik, dan juga amerigenik. Salah satu lokasinya ya ini, Menara Eiffel ini. Menara Eiffelnya orang Cilacap. Jadi buat Anda juga yang mudik melewati jalur pantai selatan, melewati Kabupaten Cilacap, Anda bisa datang ke Pantai Sodong untuk melihat menara unik ini. Pengunjung bisa naik hingga ke tengah miniatur Menara Eiffel. Namun dibatasi hanya 10 pengunjung saja sekali naik demi alasan keselamatan. Dari sini pemandangan Bukit Selok dan ombak Pantai Sodong tampak dari kejauhan. Dulu itu air malah, bukan apa, istilahnya sungai-sungai benar-benar air dalam. Bisa dibilang saat ini karena pendangkalan, akhirnya kami manfaatkan untuk seperti yang bisa mbak lihat. Ingin bersantai sambil menikmati semilir angin di atas perahu juga bisa. Perahu berkapasitas empat orang ini bisa mengantar kita berkeliling sekitar aliran sungai seling. Seluruh wisata di aliran air yang bermuara ke Pantai Sodong ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Indrayani Laksmi, Kuncoro, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!